Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan, serta kesempatan kepada kita semua Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan topik pembahasan mengenai Tantangan UKM menghadapi pandemi COVID-19, pengaruh kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja Dan perkenalkan saya Bayu Hermawan sebagai moderator pada hari ini Ada pun anggota kelompok kami yaitu Aulia Syahrina, Zidan Rizki Ilman, Yolanda Prameswari, Yusti Apriyani Chaniago, Maliki Azraka, dan Adi Handayani Baiklah langsung saja penjelasan dari kelompok kami akan dibacakan oleh rekan-rekan saya Rumusan masalah yang akan kami jelaskan nantinya Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usaha kecil atau usaha kecil menengah atau juga disebut dengan UKM Yang kedua, bagaimana dampak ataupun pengaruh COVID-19 terhadap UKM pada saat ini Yang ketiga, ada apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan atau kinerja usaha Kinerja UKM Mengingat besarnya peran UKM terhadap perekonomian negara Yang keempat, ada apa yang menjadi tolak ukur kinerja usaha Yang mana pelaku UKM dapat mengembangkan usahanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aulia Syahrina, ingin melanjutkan dari moderator Yaitu menjelaskan tentang tantangan UKM menghadapi pandemi COVID-19 pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu UKM atau usaha kecil dan menengah UKM atau usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri Yang mana dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha Tapi dia bukan anak dari cabang perusahaan atau anak cabang yang ingin dikuasai dimiliki menjadi satu bagian Baik secara langsung ataupun tidak langsung Nah, UKM ini juga merupakan suatu kegiatan yang mana memberikan perluasan bagi pekerjaan Atau juga memberikan pelayanan ekonomi bagi masyarakat atau kepada masyarakat Dan juga berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat Contohnya misalnya ada UKM bisnis online, online shop atau dropshipper atau juga reseller Dan juga ada UKM dari kuliner, jasa dan lain-lain Terima kasih Saya lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Kriteria UKM Kriteria menurut istilah biasa disebut dengan tolak ukur, perbandingan maupun patokan Nah, disini saya akan menjelaskan kriteria UKM Berdasarkan undang-undang UMKM nomor 20 tahun 2008 pada bab 4 pasal 16 Menjelaskan bahwa Yang pertama UKM usaha mikro Usaha mikro ini memiliki penghasilan yang standar Atau penghasilan awal di dalam usaha Yaitu berkisar paling banyak hanya mencapai 50 juta Kemudian untuk pengeluaran atau penghasilan pertahunnya hanya mencapai paling banyak 300 juta Kemudian yang kedua adalah usaha kecil Usaha kecil ini memiliki kekayaan bersih Mencapai sekitar lebih dari 50 juta Sampai yang paling banyak itu mencapai 500 juta Kemudian untuk penghasilan pertahunnya atau hasil pertahunnya Itu mencapai lebih dari 300 juta Sampai yang paling banyak itu 2 miliar Kemudian ada pun usaha menengah Usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih Dari mulai 500 juta Sampai dengan 10 miliar yang paling banyak Setelah itu penghasilan pertahunnya Atau penghasilan pertahun dari usaha menengah ini Mencapai dengan 2 miliar lebih Atau sampai dengan 50 miliar dalam jangka per tahun Oleh sebab itu Usaha menengah adalah usaha yang memiliki Memiliki penghasilan pertahun yang paling banyak Dari semua ini Belum Kekayaan bersih usaha-usaha ini Belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha mereka Baik, sekian penjelasan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya akan membahas dampak atau pengaruh COVID pada UKM kita saat ini Memang virus ini sangat berdampak negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia Seperti yang dikatakan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 Minus 2,2% Sehingga yang mengalami atau yang terkena dampak pandemi ini Bukan hanya usaha-usaha mikro Tetapi usaha-usaha makro kita juga ikut terkena dampak pandemi saat ini Nah secara garis besar Berikut dampak yang disebabkan COVID-19 terhadap sektor UKM kita di Indonesia Yang pertama adalah penurunan aktivitas jual beli Memang kita lihat di tengah masyarakat Daya jual dan daya beli tidak ada Artinya lemah dikarenakan banyaknya aturan dan regulasi dari pemerintah yang membatasi terjadinya aktivitas jual beli Seperti anjuran work from home dan social distancing Itu adalah contoh regulasi dan aturan pemerintah Sehingga terjadinya penurunan aktivitas jual beli di tengah masyarakat Nah dengan aturan dan regulasi tersebut Maka UKM-UKM kita saat ini mengalami penurunan daya jual yang sangat signifikan Yang kedua bahan baku sulit didapat Karena banyaknya pekerja yang di PHK oleh pabrik produksi Maka terjadi penurunan kapasitas produksi Oleh karena itu terjadi kelangkaan bahan baku di pasaran Contohnya pedagang kue dan roti Yang memanfaatkan telur dan gula pasir sebagai bahan baku untuk membuat kue dan roti Dengan kelangkaan telur dan gula pasir di pasaran Maka kue dan roti harganya menjadi meningkat Karena kelangkaan bahan baku tersebut Di sini saya akan melanjutkan dampak atau pengalau COVID pada UKM saat ini Yang ketiga yaitu Distribusi terhambat Terhentinya aktivitas distribusi Sangat merugikan bagi pelaku UKM Dimana kini mereka bingung Harus mendistribusikan produk mereka Mereka mencari cara bagaimana produksi mereka itu bisa terjual Terlebih lagi Terlebih lagi UKM saat ini sudah memperluas jangkauan Mulai dari luar daerah, luar provinsi, bahkan luar pulau Mereka sudah memikirkan ide-ide bagaimana produk mereka bisa terjual dalam keadaan seperti ini Nah untuk dampak atau pengaruh COVID pada UKM saat ini yang keempat Yaitu penyedia jasa ikut terpapak COVID-19 loh Tidak hanya UKM yang bergerak di bidang produksi rumah saja Mereka yang bergerak di bidang jasa pun dilaporkan mengalami penurunan onset yang sangat signifikat Misalnya tukang syukur atau tukang sangkas Yang harus rela kehilangan penghasilan mereka Karena adanya social distension Dan mereka juga yang bekerja di bidang jasa seperti Makeup artist, wedding organizer, dan yang lain-lainnya Juga harus kehilangan proyek-proyek mereka Karena dampak dari virus corona tersebut Nah beruntungnya Pemerintahan tidak melakukan lockdown total Yang dimana rakyat Indonesia masih bisa melakukan pekerjaan Mulai dari rumah atau hanya dibatasi Mereka yang bekerja di kantor Dan pemerintahan juga memberikan Diskon untuk aliran listrik dan semacamnya Nah begitulah untuk pengertian dari dampak atau pengaruh COVID-19 pada UKM saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yusti Apriyani Caniago Saya akan melanjutkan presentasi tersebut COVID-19 mempengaruhi kinerja UKM Kinerja adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap hidup dan matinya sebuah organisasi atau UKM Namun tanpa adanya tolak ukur keberhasilan Kinerja akan sulit untuk diukur Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini Banyak para pelaku UKM mengubah pola bisnis Dengan pemanfaatan media digital untuk promosi dan pemasanan Agar terhindar dari keluar rumah dan tetap social distancing Namun banyak juga dari para pelaku UKM ini yang tidak mengerti sama sekali Atau mengaplikasikan media digital tersebut Jadi dengan adanya hal tersebut Banyak para pelaku UKM yang mengalami penurunan drastis atau kerugian Lalu bagaimana kita mengatasi hal tersebut Menurut saya dengan cara mengikuti pelatihan Untuk bagaimana caranya menggunakan media digital Atau mempelajari media digital tersebut Agar kita bisa mempromosikan produk kita Atau produk yang ada di dalam UKM Mungkin itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya akan menjelaskan sedikit di slide ini Tentang pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan atau kinerja UKM Mengingat besarnya peran UKM dalam perekonomian negara Bisa dilihat disini ada beberapa kategori Ada sekitar 6 Ada 6 kategori yang akan saya jelaskan satu persatu Sedikit demi sedikit Yang pertama itu ada keterampilan dasar Keterampilan dasar itu merupakan hal yang mendasar Seperti menulis, membaca, berhitung Seperti yang kita dapatkan di sekolah dasar Yang pertama kali kita masuki Yang kedua itu ada keterampilan teknis Keterampilan teknis ini meliputi Keterampilan kerja karena adanya Kemajuan teknologi ataupun perubahan struktur organisasi Perubahan teknologi yang semakin sanggih akan membuat Sistem kerja manusia yang awalnya dari tangan menjadi ke mesin Yang awalnya berat menjadi lebih ringan Sedangkan struktur organisasinya itu Maksudnya beda orang yang memegang Atau beda atasan Beda juga prinsip yang akan diterapkan kepada para karyawan-karyawannya Yang ketiga ada keterampilan pemecahan masalah Keterampilan pemecahan masalah ini Kita dituntut untuk menajamkan logika kita Untuk menganalisis ataupun mengidentifikasi Suatu masalah yang akan kita cari solusi ataupun jalan keluarnya Yang keempat ada keterampilan interpersonal Ini merupakan keterampilan kita dalam berkomunikasi secara efektif gitu Semakin bagus kita berkomunikasi Maka orang lain juga akan semakin nyaman berbicara dengan kita Singkatnya seperti itu Yang kelima ada pelatihan kesopanan Pelatihan kesopanan ini merupakan pembentukan karakter Yang dimana untuk membuat orang lain respect terhadap diri kita Dan orang lain itu nyaman dengan diri kita Pada saat berbicara, pada saat bersama-sama Karena kesopanan yang kita berikan terhadapnya gitu Dan yang terakhir disini ada pelatihan etika Pelatihan etika ini seperti peningkatan tanggung jawab Peningkatan tanggung jawab Seperti Apa hal yang harus kita lakukan Apa hal yang tidak harus kita lakukan Apa hal baik yang harus kita lakukan Apa hal buruk yang harus ditinggalkan Apa hal negatif yang harus kita jauhkan Apa hal positif yang bisa kita kembangkan Ya kira-kira seperti itulah Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan disini Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan Bahkan disini kurang lebih mohon maaf Perkenalkan nama saya Adi Handayani Disini saya akan mempersentasikan Tolak ukur dari kinerja usaha Yang mana pelaku UKM harus mengembangkan usahanya Salah satu tolak ukur dari kinerja usaha Yaitu dengan meningkatkan omset yang diperoleh dari produk tersebut Atau yang diperoleh dari produk yang kita jual Kemudian pelaku UKM itu harus mengembangkan usahanya Dengan meningkatkan kualitas Standar kualitas produk Maupun layanan kepada pelanggannya Karena standar kualitas produk Serta layanan kepada pelanggan itu Sangat penting bagi pelaku UKM Karena dari situ kita bisa melihat Apakah produk yang kita jual Produk yang kita punya itu banyak diminati orang Banyak diminati banyak orang atau enggak Kemudian kan Semenjak COVID-19 ini Banyak orang yang berminat Melakukan pembelian atau penjualan lewat online Daripada penjualan lewat offline Dan disitu kita lihat Semenjak pandemi COVID ini Maka omset dari penjualan offline itu Sangat menurun drastis Maka dari itu Pelaku UKM itu harus bisa menyesuaikan diri Atau menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini Sekian penjelasan dari kelompok kami Lebih dan kurang kami mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati